Di masa akhir jabatannya, sebagai Menteri Ketenaga Kerjaan, Hanif Dakhiri menetapkan upah minimum provinsi tahun 2020. Besar kenaikannya 8,51 persen. Ini ditetapkan dengan menggunakan dasar inflasi dan asumsi pertumbuhan ekonomi. Provinsi mana saja yang upahnya paling besar? Berikut fakta datanya. Persentase kenaikan 8,51 persen itu lebih besar dari UMP tahun 2019. Tapi masih kecil dari UMP tahun 2017, yaitu waktu itu naik hingga 8,71 persen. Tahun ini UMP terbesar ada di DKI Jakarta yaitu Rp4.276.349. Ini berarti UMP di DKI naik Rp335.376 dibandingkan UMP tahun 2019. Pada 2019, UMP di Ibu Kota sebesar Rp3.940.973. Upah di Jakarta masih tertinggi karena biaya hidup juga sangat tinggi. Peringkat kedua diduduki Provinsi Paling Timur Indonesia yaitu Papua. UMP tahun 2020 di Papua sebesar Rp3.516.700. Naik Rp275.800 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp3.240.900. Sulawesi Utara ada di urutan ketiga dengan UMP sebesar Rp3.310.722. Upah segitu naik Rp259.646 dibandingkan UMP tahun 2019 yang sebesar Rp3.051.076. Bangka Belitung berada di urutan keempat dengan UMP sebesar Rp3.230.022. Dibanding tahun 2019, UMP tadi naik sebesar Rp253.317. Provinsi hasil pemekaran Papua yaitu Papua Barat berada di peringkat kelima. Tahun mendatang, besar UMP di provinsi ini sebesar Rp3.184.225. Itu berarti naik Rp249.725 dibandingkan UMP tahun 2019 yang sebesar Rp2.934.500. Itu tadi 5 provinsi dengan UMP tertinggi. Sekarang mari kita lihat provinsi dengan UMP paling rendah. UMP paling rendah atau paling kecil ditempati Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun depan UMP di provinsi ini sebesar Rp1.704.607 per bulan. Ada pun UMP Jawa Tengah sebesar Rp1.742.015 per bulan. Menurut Hanif Dakiri, upah minimum tadi bersifat wajib karena ada sanksi kepada perusahaan yang melanggarnya. Tapi masih kata Hanif Dakiri, semasa masih menjadi Menteri Ketenagaan Kerjaan, bila pengusaha merasa keberatan dapat mengajukan proses penangguhan upah.